Hai, pada beberapa kali kesempatan, OPPO memberikan diskon besar-besaran untuk smartwatch flagship mereka, yaitu OPPO Watch versi 46mm. Dari harga normal yang sebelumnya 4 jutaan lebih, hingga sekarang hanya 1,2-1,5 jutaan saja. Bahkan, masih banyak yang jual di marketplace dengan harga di bawah 2 jutaan. Apakah worth dengan harga segitu? So, please join us and enjoy! Oke, beberapa dari kalian mungkin nggak setuju karena ini soal selera. Tapi buat saya pribadi, smartwatch itu paling pas kalau bentuknya kotak. Entah kenapa kalau pakai smartwatch yang bentuknya rounded itu kesannya ada yang kekrop secara visual. Jadi kesannya kurang leluasa. Mungkin karena kita terbiasa pakai smartphone yang bentuknya mengutak. Karena sampai sekarang itu nggak ada smartphone yang bentuknya bulat. Tapi harus saya kuih, kalau jam tangan itu memang secara lux lebih bagus kalau bentuknya pula. Oke, kembali ke OPPO Watch. Nggak bisa dibohongi kalau secara sekilas bentuknya memang mirip banget sama Apple Watch. Bedanya kalau Apple Watch punya Chrome, sedangkan ini hanya tombol saja. Ada dua tombol di samping kanan smartwatchnya. Yang atas untuk tombol home, menu, dan Google Assistant. Sedangkan yang bawah ini bisa kita remap untuk shortcut apapun. Misalnya untuk alarm, kamera, remote, dan masih banyak yang lainnya. Di bagian layar, dia punya layar curve di kanan kirinya yang buat looksnya stand out. Terkesan mahal dan memudahkan kita untuk navigasi swipe. Untuk yang versi 46mm, dia pakai layar 1,91 inch AMOLED yang tajam dan vibrant. Glassnya terbuat dari short sensation up. Seberapa kuat? Well, saya pernah nggak sengaja jatohin OPPO Watch Body Only tanpa strapnya dari ketinggian 70 cm langsung ke lantai. Tapi dia aman aja. Lalu untuk framenya terbuat dari aluminium. Kalau kalian pilih opsi warna black, warna framenya dark navy blue. Ada satu opsi warna lain yang pas buat cewek yaitu gold. Di sisi kirinya ada dua lubang speaker besar. Lalu, pada bagian bawahnya terdapat sensor monitoring detak jantung. Bahan tali strapnya sangat lembut. Desainnya sekali lagi menyerupai OPPO Watch. Namun berbeda mekanisme pengikatnya. Kalau kalian suka kustomisasi strapnya, tinggal beliin adapter strap ke 22mm. Kalian bisa pakai strap 20mm yang melimpah di marketplace. Kalau yang khusus buat OPPO Watch, agak susah nyarinya dan harganya lumayan mahal. Google Wear OS di OPPO Watch ini masih menggunakan versi yang kedua. Tapi, itu tidak menghilangkan fleksibilitas user experience-nya. Malahan, kalian tahu nggak? Kalau Wear OS 3 pertama itu Samsung Galaxy Watch 4. Dan dia nggak bisa pakai Google Assistant. Tapi tenang, yang satu ini aman. Oke Google, coba bernyanyi. Well, dukungan apps full support Google ini membuat OPPO Watch semakin canggih dan membedakan dari smartwatch biasa. Dengan adanya Play Store, kita bisa kustomisasi tanpa batas di smartwatch ini. Kayak watch face yang kita pakai sekarang. Apps yang bisa kita download juga melimpah. Memang ada sentuhan OPPO di opsi app drawer-nya. Tapi bisa kita balikin ke stock UI-nya yang menurut saya itu lebih baik. Secara spesifikasi, dia pakai chipset Snapdragon 3100, RAM 1GB, dan internal 8GB. Bukan chipset yang paling baru, tapi sepemakaian saya nggak pernah ada masalah. Tetap gegas. Lalu fitur apa yang jadi highlight smartwatch ini? Sebetulnya nggak ada yang spesial banget. Mengingat, dia rilis ketika awal isu COVID menyebar. Jadi OPPO Watch ini belum ada sensor SPO2 seperti di kebanyakan smartwatch. Yang ada, ya hanya standar kalau dibandingkan di kelasnya. Yaitu heart rate monitor, breathing exercise, workout, dan lain sebagainya. Yang menarik ada 5-minute workout yang sering saya pakai. Ada tutor lengkap dengan visual, dan penanda instruksi gerakan. Perlu diketahui kalau OPPO Watch ini dirilis pada 24 Maret 2020 secara worldwide. Jadi sekarang usianya sudah 2 tahun lebih. Wajar kalau OPPO menjual dengan harga di bawah 2 juta. Lalu pertanyaannya, dengan fitur spesifikasi yang ditawarkan apakah worth it? Kalau Anda dapatnya di harga 1,2 atau 1,5 jutaan, dan Anda pengen nyobain Wear OS dari Google, saya rasa ini sangat reasonable. Mengingat, apps yang ditawarkan melimpah fiturnya banyak dan desainnya juga sangat bagus. Tapi kalau sudah di atas itu, bisa pertimbangin smartwatch lain yang rilisnya lebih baru, fiturnya lebih banyak, dan daya tahan baterai yang lebih lama. Oke, that's it. Kalau ada pertanyaan, atau mau sharing, atau mau diskusi, silahkan komentar di bawah. Saya Depras, feel free to subscribe. Until next time, best regards!